Halo teman-teman, saya Seki disini dan aku akan membahas hidup warna-warni gak selamanya baik. Jadi kenapa aku bilang bahwasannya hidup warna-warni gak selamanya baik? Teman-teman dulu aku adalah seseorang yang sangat penuh warna aku tuh bahkan bisa akrab sama orang baru, orang yang baru aku kenal, aku tuh bisa akrab banget bahkan ketawa bareng, aku tuh bisa kayak yang lebih welcome banget sama mereka, lebih kayak, halo, hi kayak, oh iya kamu dari mana soalnya kamu, oh aku dari sini oh kamu, oh ternyata kamu dari sini, deket banget dan itu ternyata buat aku tuh capek teman-teman, aku ngerasa kayak aku sangat terama aku dengan mudah memaafkan orang lain aku dengan mudah kayak menganggap diri orang lain itu lebih penting daripada aku, aku dengan mudah kayak ngerasa bahwa diriku tuh yaudah gampang banget gitu, gampang banget buat deket sama orang gitu, gampang banget buat aku kayak nerima orang di dalam hidup aku gitu, tanpa aku seleksi-seleksi banget dan itu menyakiti hati aku teman-teman, aku mempunyai sakit yang bener-bener sakit gitu, jadi aku kayak dikecewaan sama sahabat aku sendiri aku kayak ngerasa sakit banget sehingga aku kayak nangis, apa segala macem dan aku ngerasa bahwasannya memang disakitin sama sahabat itu lebih sakit ketimbang disakitin sama pacar setelah itu, aku ngerasa bahwasannya ayo Jeski, kamu harus bisa jadi orang yang lebih menghargai diri kamu sendiri gitu kamu itu lebih penting gitu, ketimbang apapun gitu, jadi aku coba terapin itu sama diri aku sendiri aku lebih penting, aku lebih penting, aku lebih penting gitu kalian percaya gak teman-teman bahwasannya kalau kalian nge-treat orang biasa-biasa aja, orang lain bahkan nge-treat kalian istimewa, yes bener banget, kalau kalian itu biasa-biasa aja sama orang lain, orang lain bakal nge-treat kalian gitu, bakal effort buat temenan sama kalian, bahkan effort buat kayak sekedar berbicara sama jadi aku kasih tau sama kalian disini bahwasannya kalian harus menjadi orang yang stabil supaya kalian itu bisa lebih dihargai teman-teman, disini aku katakan bukan jadi orang yang sangat diam sehingga tidak peduli oleh orang lain tidak, tapi aku mengatakan disini adalah kalian menjadi manusia yang stabil stabil yang aku maksudkan disini adalah orang yang lebih menghargai omongannya sendiri orang yang lebih menghargai sikapnya sendiri sehingga tidak asal melontarkan kata-kata yang tidak penting sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak penting jadi kita tuh lebih kayak mengontrol apa yang ingin kita katakan kita lebih mengontrol apa yang ingin kita lakukan apa yang diri kita ingin kita lakukan atau tidak gitu karena sebenarnya kekuasaan itu adalah datang dari diri kita sendiri teman-teman contohnya dulu aku, aku sangat welcome terhadap orang lain terhadap orang baru, aku sangat say hello sehingga orang lain mungkin menganggap aku bahwa aku mudah ditebak bahwa aku tuh gampang gitu cenderung menyepelehkan gitu teman-teman kayak gak apa-apa deh aku punya salah sama dia gak apa-apa deh aku gak balikin barang dia atau dia juga gak masalah gitu aku ya tau lah dia gak bakal marah sama aku nah aku tuh gak mau teman-teman aku gak mau aku menjadi orang yang gampang disepelehkan seperti itu dan aku juga gak mau teman-teman jadi orang yang disepelehkan seperti itu jadi aku katakan sama teman-teman ayo menjadi stabil sehingga kita tuh lebih dihargai oleh orang lain sehingga kita tuh lebih dilihat oleh orang lain teman-teman seperti yang aku bilang tadi ya kalau misalnya jadi orang stabil tuh bukan kita gak peduli sama hal-hal yang di sekitar kita tetep peduli, kita tetep punya empati kita tetep punya rasa percaya diri kita tetep murah senyum terhadap orang lain tapi kita perhatikan ya gitu karena senyum kita tuh berharga teman-teman jadi kita taruh senyum kita yang berharga ini di situasi yang tepat contohnya seseorang lapar apa kita akan menyediakan ia makanan ataukah minuman ya tentu saja kita akan menyediakan ia makanan sehingga masuk dari selera dia masuk dari apa yang ia butuhkan dan itu menjadikan dah kita makanan seperti apa yang ingin kita sajikan gitu teman-teman jadi maksud aku tuh kita tuh jadi orang yang lebih berharga dari orang yang lebih berharga karena kita mengharga diri kita sendiri karena kita memperhatikan apa yang kita sampaikan karena kita memperhatikan apa yang kita lakukan ayo kayak jangan terlalu ada jangan terlalu ada, paham gak sih jangan terlalu kalian itu kayak selalu ada, kalian harus sesekali tuh istirahat untuk diri kalian sendiri, kalian harus sesekali tuh untuk hilang gitu teman-teman untuk hilang dalam artian kayak, yaudah karena aku pengen menang aku tidak ingin terlalu kayak berinteraksi dengan orang lain jadi jangan jadi orang yang gampang banget buat ditebak jangan jadi orang yang terlalu berwarna sehingga membuat orang lain sebel, sehingga mau ganggu dengan warna-warna kalian itu, kalian mengganggu orang lain, ketenangan orang lain, dan itu akan membuat kalian menjadi orang yang nyebelin orang lain akan gak suka tentang keadaan kalian gitu jadi logistinya tuh seperti ini teman-teman kalau kalian melakukan hal-hal yang gak penting kalau kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak penting, maka kalian juga tidak penting dong gitu, jadi sangat beda kelas dengan orang-orang yang hanya melakukan hal-hal yang penting saja mengatakan hal-hal yang penting saja maka orang lain juga memandang mereka sebagai orang penting juga jadi berlakulah sebagaimana kalian ingin diperlakukan oleh orang lain gitu teman-teman teman-teman, kalau misalnya kalian lagi ada di posisi kalian tidak disukai oleh orang lain kalian dikucilkan oleh orang lain aku hanya minta satu sama kalian stop 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 untuk melakukan hal-hal yang bodoh stop untuk melakukan hal-hal yang membuat kalian rendah stop melakukan hal-hal yang membuat kalian merasa bahwasan kalian itu tidak penting teman-teman, kalian itu penting kalian itu penting karena kalian manusia kalian itu sempurna bahkan sampai saat ini, sampai detik ini tanpa kalian sadari, banyak yang sayang sama kalian banyak orang-orang yang terus mendoakan kalian teman-teman, jadi jangan berpatokan sama orang-orang yang gak suka sama kalian sama orang-orang yang mengucilkan kalian jangan berpatokan sama hal-hal itu aku teman-teman, aku tidak pernah mengijitkan siapapun untuk ambil, ikut campur dalam urusanku karena itu aku tidak mendengarkan apapun dari orang lain, jadi misalnya orang lain mengatakan bahwasannya aku terlalu jelek atau bahwa baju yang aku gunakan itu jelek aku tidak merasa ia penting bagi hidupku sehingga aku tidak mendengarkan ia maka dari itu teman-teman bedakan orang-orang yang memang menurut kalian itu penting untuk kalian sama orang-orang yang emang pada dasarnya memang mereka itu gak terlalu penting buat kalian disini aku mengatakan orang-orang yang penting contohnya itu seperti keluarga kalian pasangan kalian dan aku mengatakan orang-orang yang tidak penting adalah orang-orang yang asal bicara saja orang-orang yang mengomentari kalian saja apakah kalian merasa bahwasannya apa yang ia katakan itu adalah yang sebenarnya tidak teman-teman ternyatanya kalau misalnya kalian mengikuti apa mau mereka sama saja kalian itu adalah budak mereka karena kalian mendengarkan apa kata mereka apa kalian ingin apa kalian mau kalian itu menjadi budak mereka maka dari itu jangan pernah dengarkan apa kata orang lain teman-teman fokus pada diri kalian sendiri jadilah orang yang stabil teman-teman jika kalian ingin menjadi orang yang penuh warna pilih orang-orangnya oke sama pasangan saya saya akan membuat ia lebih berwarna dengan cara-cara saya saya akan membuat ia bahagia dengan keceriaan-keceriaan saya tapi juga ada waktunya teman-teman kadang manusia ini moodnya itu naik turun kadang manusia ini gak selamanya moodnya itu bisa dipercandain kalian juga harus pahami itu teman-teman contohnya misalnya pasangan kalian pulang kerja terus orang tua kalian pulang kerja terus kalian langsung kayak bercandain mereka atau segala macem jangan teman-teman itu kasih waktu sedikit buat mereka melakukan tugas-tugas mereka dulu kayak mereka bersih-bersih dulu mereka kayak istirahat dulu rebahan dulu jadi kalau kalian merasa bosannya mood mereka nih udah mulai kayak baik jadi kalian tuh boleh langsung kayak memberikan warna keceriaan gitu maksud aku teman-teman jangan kayak kasih warna itu buat orang-orangnya bahkan baru kalian kenal jangan kasih warna itu buat orang-orang yang mungkin tidak terlalu penting sama kalian karena itu akan membuat kalian itu gampangan sehingga orang lain itu tidak menghargai kalian mulai sekarang jadilah manusia yang hanya meluarkan kata-kata yang penting saja jadilah manusia yang melakukan hal-hal yang penting saja dan buanglah hal-hal yang tidak penting itu teman-teman hargailah diri kalian sendiri teman-teman sudah banyak banget hal-hal yang aku lewati dan aku tidak ingin kalian juga merasakan hal-hal yang sama seperti aku dulu aku yang merasa tidak percaya diri dan tidak mencintai diriku sendiri aku yang merasa bahwasannya aku tidak terlalu penting aku tidak ingin kalian merasakan hal itu teman-teman jadi maksud aku disini adalah mari menjadi stabil mari menjadi orang yang dihargai oleh orang lain dengan mengatakan hal-hal yang penting saja mari menjadi orang yang penting teman-teman apa yang kalian katakan saat ini apa yang kalian lakukan saat ini adalah cerminan kalian ingin dipandang seperti apa jadi beritahu mereka semua bahwa kalian ingin dipandang seperti apa teman-teman oke teman-teman aku berharap banget semua hal baik selalu terjadi kepada kalian dan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe, klik, dan komen jika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan bisa kalian tulis di kolom komentar teman-teman terima kasih banyak bye-bye